Intro Bungkam bertahun-tahun Anang Bongkar Borok Sahrini alasan tak nikahi Sahrini terkuat Bungkam untuk beberapa tahun lamanya Anang Hermansa akhirnya membongkar alasan dan borok dari Sahrini sehingga dia tak jadi menikahinya Sama seperti Chris Dayanti hati siapa yang tak hancur jika melihat istrinya berselingkuh dengan pria lain Hal itu dirasakan oleh Anang Hermansa pada tahun 2009 Anang Hermansa sampai rela meninggalkan rumahnya setelah mengetahui Chris Dayanti berselingkuh dengan pengusaha asal Timor Leste bernama Raul Lemos Selama menenangkan diri Anang Hermansa memilih tinggal di Roko sekaligus drio musiknya bersama kedua anaknya Aurel Hermansa dan Asril Hermansa Anang dan Kade telah bercerai secara agama sejak bulan Agustus 2009 silam Sedangkan keduanya baru resmi bercerai secara negara pada tahun 2009 bulan November Pasca perceraian dari Kade Anang mulai dikabarkan dekat dengan beberapa artis Salah satu artis yang santer dikabarkan menjalin kedekatan dengan Anang Hermansa adalah penyanyi Sahrini Meski begitu Anang tak pernah memberikan tanggapan soal kedekatannya dengan Sahrini Namun beberapa waktu lalu Aurel sempat membongkar wanita yang dulu pernah dekat dengan sang ayah setelah resmi menjadi duda Hal itu disampaikan Aurel di salah satu vlognya Saat itu Aurel juga menjawab pertanyaan dari seorang netizen Setelah Anang cerai dia dekat sama siapa aja tanya seorang netizen Ini dekat ya bukan pacaran soalnya beda jawab Aurel Kalau dekat itu ada 30an ada kali lanjutnya sambil tertawa Lebih lanjut Aurel juga membongkar hubungan Anang dan Sahrini Ia menuturkan jika hubungan sang ayah dan Sahrini pun nih rekan duet saja Kalau netizen kan taunya sama yang duet Kalau itu duet ya terus undah di dekat Aurel Sementara itu Anang ternyata memiliki alasan tersendiri Tak menapaki jinjang yang lebih serius dengan Sahrini Hal itu tak lain Lantaran Anang mengaku tak cocok dengan pelantun tembang sesuatu itu Dan pada sebuah wawancara Pada 2 Agustus 2010 silam Anang mengaku Memberikan support secara penuh kepada Sahrini Untuk memilih pasangan hidupnya Dan dalam pemberitaan Yang diberatakan oleh NOPA.id Yang tayang pada 3 Agustus 2010 silam Anang pun bahkan merasa gika selera lelaki Sahrini Sama dengan mantan istrinya yakni Kris Dayanti Laki-laki yang memiliki banyak uang Padahal saat itu Anang tengah berada di posisi terendah dalam hidupnya Soal perempuan gitu kalau enggak ada uangnya pasti ditinggal Kayak saya titus Anang menyindir mantan istrinya Itulah guys ternyata alasan Anang Yang akhirnya tak menapaki Jinjang yang lebih serius dengan Sahrini Karena alasan finansial Karena dia menyamakan Bahwa watak Sahrini hampir sama Dengan Kris Dayanti Lalu bagaimana guys menurut kalian Kekaitan hal ini Jangan lupa kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton